Oke selesai selamat datang di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin game Naruto Storm Connection lagi Dan di video kali ini gue bakal coba untuk tandingin pertarungan antara 3 Sandin Legendaris melawan para muridnya ya Karena kebetulan ada yang request tadi Dan buat kalian pengen request-request atau request yang menarik silahkan komen di bawah ya nanti bakal gue liatin Dan oke kita disini mungkin bakal langsung mulai aja Gue bakal mulai dari 1 versus 1 dulu Jadi misalkan kayak Jiraya lawan Naruto Terus si Tsunade lawan Sakura Orochimaru lawan si Sasuke ya Nanti di match yang keempat itu 3 versus 3 guys Dan itu bakal 3 ronde mungkin Disini karena 1 ronde gue bakal turunin aja sampai ke 80% kayaknya Dan eh 70 kali ya 70 kali deh 70 guys Biar agak laman dikit ya Kemudian waktunya Waktunya kita bikin unlimited dulu Dan oke Kita langsung mulai disini ya Gue bakal mulai dari Sakura dulu Kita menggunakan form apa ya Form terkuat kah Dalam artian form ini Versi Boruto ya Oke kita bakal tes Lawannya adalah Tsunade dia Kostumnya gak ada yang ini lagi ya Oke kostum ini aja ya Kostum 3 Sanin legendaris Kemudian mapnya disini aja Forest of Quiet Movement Kita bakal lihat guys ini full adu taijutsu nih ya Full pukulan-pukulan guys Sama nanti gue ini Ini kemungkinan gue upload hari Sabtu Gue nanti hari Minggu beli nih guys Beli Facecam sama ini ya Eh webcam beli webcam sama Nambah monitor satu lagi ya Supaya nanti kalau misalkan gue rekam-rekam Gak perlu alt-tap-alt-tap anjir Kan biasanya selama ini kalau gue rekaman Alt-tap-alt-tap terus ya Capek liat lo BS Mendingan gue nambah monitor satu lagi Hitung-hitung nanti kalau misalkan nge-live juga ya Nakan Bisa baca komentar atau apa gitu Tenang guys webcam bakal gue beli nanti ya Kita nanti facecam di bulan Januari aja lah Januari awal ya Oke sakura masih mundur-mundur Serang cuman gak kena Waduh saya gak kena guys Itu harusnya kan Apa namanya tuh si kacunya keluarin exit gitu ya Harusnya sih Kena ini guys Kayak apa D.O.T gitu ya Jadi darahnya berkurang terus Oke ini mereka masih kabur-kaburan doang Padahal mereka jarak deket Walaupun 70% Tapi Tejutsu kalau kena tetep sakit ya Wah dipomboin guys Pokoknya game storm connection tuh Kalau lagi pinter-pinter Kalau lagi bodok-bodok ya Soalnya kadang kalau sekalian pinter tuh pinter banget guys Kadang kombonya sampai 30-40 Jago banget kadang Lah sayang ultimatenya Jaraknya jarak jauh sih Oke ini mereka masih aduh pukul-pukulan Darah masih mirip-mirip lah ya Sama gue juga udah download lagi guys One Piece Burning Blood ya Kalau waktu itu kan gue mainnya masih di versi petani Gue udah beli-beli yang versi original ya Karena lagi winter sale ya gue beli aja ya Kita harus mendukung developernya Walaupun awal-awal kita belinya versi petani Eh belinya download versi petani Ya gue mah kalau udah ada duit mah kita beli aja ya Gue bingung winter sale di steam pengen beli apa lagi ya Game-game anime bingung lagi cuy Oke masih dimajuin lagi Terpaling Jujutsu Kaisen ya Jujutsu Kaisen Curse Clash tuh bakal beli juga Cuma nanti ya Februari aja guys Eh Februari Januari sorry Game-nya rilisnya tuh Februari ya Februari tanggal Tanggal berapa? Tanggal 4 kalau gak salah Wah menang Tsunade guys Oke kita langsung lanjut lagi disini Yang selanjutnya berarti si Sasuke ya Kita bakal tes Dia bakal melawan si Orochimaru Versi Perang Dunia Shinobi kedua berarti ini ya Ini saya gak ada map uler sih Coba ada map uler ya Kayak yang game di PS2 itu cuy Itu mungkin bakal lebih keren lagi sih Teman-teman saya yang tidak ada teman-teman Oke kita lihat disini Match yang kedua Sasuke melawan Orochimaru Oke Wih untung gak kena tadi itu skill grab ya Ultimate kena Masih berhasil dihindari Dari sekian banyak karakter yang Larinya keren tuh Sasuke doang ya Sasuke Minato Mas Shisui Tapi kalau ngomongin efek Sasuke paling nomor atas sih guys Efek yang ngedes-ngedes kiri kanannya itu Bagus banget sumpah dah Kalau Minato kan juga ada tuh Cuman efeknya kayak cuman cahaya aja ya Kalau si Shisui itu dia Kayak bayangan-bayangan gitu lah Sasuke tetap nomor satu sih Efek-efeknya bagus banget Kayaknya dia mundur Dimajin sama Orochimaru Tuh ya Cepet lagi ya punya efeknya gitu ya Kayaknya cuman mereka bertiga doang deh Naruto 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 tuh ada atau kage Gue lupa gitu Ya nice Kepet masuk Di komboin Majin lagi Waduh terkena kombo Tuh diteleportin nih Tuh Ini Ini mekanik di gamenya Ini gue udah tau cuy Sekarang ya Mekanik komputernya tuh udah tau cuy Kadang Sasuke tuh selalu kayak gitu cuy Ada Ada momen dimana Dia kombo-komboin nih Kombo-komboin Kadang tiba-tiba ultimate Atau mungkin kombo-komboin Tiba-tiba skill apa Yang ametrasu di tanah gitu cuy Dan abis itu langsung diteleportin ya Itu udah sering banget guys kejadian Kayaknya udah disetting sama ini ya Sama developernya ya Di komboinnya kayak gitu gitu Jadi mungkin biar tau orang-orang ya Oke score selalu sama berarti ya Kombo-nya si Sasuke Udah ini guys udah terus sering Jadi udah mulai apal gue nih Kombo-nya kayak gitu ya Ngehit 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 Ametrasu Abis itu diteleportin Kena ametrasu lagi Eh salah guys Kostumnya salah cuy Kostumnya salah Nah ini Kemudian mapnya Gue pengen disini deh Cuda next time aja ya Nanti abis ini terakhir 3 versus 3 guys Oke kita lihat nih Ini jangan sampe Baryon Awakened ya Baryon tuh Karakternya boleh Baryon Cuma Wakennya gak boleh Gak boleh asal-asalan guys Baryon tuh kalo Waken Terus Wakennya abis Nah kita udah diem doang tuh Selama 5 detik ya Yang ada kita mati cuy Jadi harus hati-hati guys Kalo menggunakan Baryon ya Pastikan kalo mau Gunain Baryon Musuh tuh udah pasti Udah pasti mati Kalo misalkan gak mati Malah kita yang kalah cuy Kestun 5 detik tuh Gede ya Oke nice Apakah kali ini Dibenarkan oleh Naruto kah guys Ultimate hati-hati Gak nyampe yang ultimate Karena sajar terus Naruto Ultimate kena Bam Aduh nembus dong Nembus guys Ultimate-nya tadi Jirai masih maksa Kabur-kabur terus Ayo Naruto majuin Aduh jam malah mundur guys Lagi dapet buff attack padahal itu Hati-hati-hati Hati-hati ultimate Uh untuk kena Shuriken ya Kayaknya ini game juga sama ya Dari Storm 4 itu Kalo misalkan ada yang pengen ultimate Pasti musuhnya Shuriken Kayak udah tau gitu ya Wah ini malah Stitution-nya Naruto yang abis cuy Tadi padahal masih full ya Cuma udah abis lagi Kayaknya dia mundur Kenapa lagi combo Tiba-tiba mundur guys Wah ini menang Jiraya kah Masa menang Jiraya temen-temen Oke dia masih Masih ngedas-ngedas kiri-kanan Wah kalah kah guys Masih mundur-mundur terus dia disini Kayaknya dia Awaken nih Ini Awaken kalo misalkan Jiraya gak mati Sama aja bohong guys Masanya Awakennya juga cepet banget cuy Jadi orang susah juga pengen nungit Nah kita liat nih ya Jiraya mati atau kagak guys Kalo gak mati Naruto yang mati temen-temen Percaya gak Wah gak bisa sih ini Gak bisa gak bisa gak bisa Menang Jiraya guys Ya udah ini menang Jiraya ini mah Itu ke stun 5 detik ya Naruto gak kabur tuh gara-gara ke stun guys Ini kena Nah kan Ya kan gak enak banget ya Baryonnya tuh Malah jadi kekurangan dari Naruto-nya Harusnya mah kalo kata gue Dari awal tuh dibikin jadi Baryon aja ya Jadi formnya netep gitu Baryonnya Gak Gak ada berubah-berubah kayak gini cuy Dan oke kita bakal coba 3 versi 3 ya Dan oke Ini gue udah masuk ke dalam 3 versi 3-nya Kita bikin jadi Unlimited lagi Kemudian disini Langsung kita pilih ya Oke Tadi berarti skornya menang ini ya Menang 2 tim 3 Sunny legendaris guys Coba kalo sekarang kita menggunakan form ini yuk Form versi 6-pad guys Mapnya disini aja ya Oke kita liat nih Kalo misalkan 3 versi 3 menang siapa cuy Sayang Naruto-nya ya Naruto-nya tuh harus udah pasti menang guys Kalo misalkan dia gak waken ya Dia waken malah agak mati jirayanya Dan ini baru aja main ya Kayaknya baru sedetik ini Baru sedetik udah langsung waken Eh udah langsung ultimata ya Naruto-nya Oke di make-nya gak sakit deh Ini kayaknya Di make deal-nya masih 80% ya Kagak keganti apa Wajir katona cuy Oh iya ini di make deal-nya masih 80% guys Belum keganti temen-temen Cuman yaudahlah ya Oke nice di combo-in Aduh lu ganti ke Sakura ngapain cuy Ini juga jiraya belum ganti-ganti nih Gue perhatiin Nice combo-in Aduh Ultimate lagi Kena Aduh Itu jiraya sekalinya keluar Keluarin Noro Chimaru sama Tsunade ya Dua-duanya dikeluarin loh Paget satu-satu guys Naruto juga sama lagi Wah kena ya Tadi padahal jiraya tuh udah tidur guys Cuman gara-gara ini game Storm Connection ya Jadi Pesegi mau tidur tuh masih agak ada waktu gitu Jadi akhirnya kena cuy Itu kalau misalkan di Storm 4 tadi gak kena guys Ultimate-nya ya Ini gara-gara di Storm Connection aja jadi kena Oke jauh waken Ini pakaiannya berubah dong jadi kayak gitu Pakaiannya bukan Sanin Legendaris lagi ya Berubah Bukan pakaian Perang Dunia Shinobi ke-2 Oke ultimate dikena nih Aduh sayang banget Gagal ya Wajir Nice di-spam Ayo nih sama-sama gak bisa kaburnya guys Wajir sama-sama ultimate ya Sama-sama ultimate guys Aduh pukulan aja Sama-sama ultimate tadi ya Sakura sama si Tsunade-nya Aduh sayang gak kena lagi cuy Buset sekalinya keluarin langsung dua-duanya ya Hati-hati Sakura darahnya masih agak banyakan sih Cuman dia udah gak bisa kabur guys Ultimate Aduh malah kena skill grab-nya guys Menang siapa temen-temen Kayaknya sih Kalau Sakura bisa kabur menang sih harusnya Wah ini kayak Sakura kalah guys Kalau kena maju Mati kah disini? Wah mati udah tuh kena pukulannya si Orochimaru ya Anjir kalah guys 1-0 skornya disini Oke ronde 2 kita bakal liat Uh untung ketahan tadi tuh Ama Ama Jiraya tadi ya Oke nice Kombo masuk ultimate Wah gila kena ultimate guys Abis di kombonya langsung kena ultimate ya Bam Disini yang belum keliatan Mainnya kayaknya si Sasuke ya Belum main ya Baru keluarin jurus-jurus doang Orochimaru juga jarang dari tadi Main sebentar doang ya Aduh kenapa dipusingin langsung dia manjir Ultimate Sasuke nya gak dikeluarin guys Nah kira Sasuke muncul disini Oke nice Hati-hati Pukul terus Apakah ini bakal jadi satu sama guys Dari tim Naruto menang Masih si tenaga Ini mah kayaknya satu sama ya Wajir Katona masuk Tapi sayang kalau di game ini Kayaknya efek burn kagak ada deh Kalau gue perhatikan Ultimate Aduh tiga Kagak ada yang kena tiga-tiganya Ayo ultimate lagi sekali lagi Ultimate lagi pengen abis deh itu Ya abis guys Harus cepet-cepet di ultimate gabungan ya Abis temen temen Ada limitnya gitu ya Reda-reda repot sih Kayaknya ultimate Wah kena guys Tumbe-tumbe-anen ya Ultimate jarak deket kena loh Ini mah masih belum aman untuk menang ya Masih ada kemungkinan ke comeback guys Dan dia awaken bertiga Wajiraya nya nih Pakaiannya berubah ya Kayaknya ya Tadi paksanya gue pilihnya gak ini deh Gue pilihnya pakaiannya sama kayak ini Perang Dunia Snowback kedua tadi Tadi-tadi ultimate Wah kena guys Oh itu pakaiannya berubah ya Ini rane banget sih Kalau awaken Pakaiannya langsung normal lagi ya Tidak bukan yang tadi Wah Satu sama sih ini Tapi belum tentu juga sih Bisa aja ke comeback guys Wah kalah guys Satu hit lagi Ih hampir ya Kena spam ya Kena spam dari Naruto Masosuke Oke ini final roundnya nih ya Kita lihat cuy menang siapa disini Final roundnya guys ya Ultimate Bam Aduh gak kena Ultimate lagi Aduh gak kena lagi guys Oke Oke nice dipukul sama Shioi Tsunade Masih ngadu Tei Jutsu nih ya Buset Dua-duanya langsung dikeluarin ya Orochimaru keren juga itu Ada skill efeknya gitu ya Kalau di versi Storm 4 itu gak ada guys Efek yang ungu-unggu tadi ya Kena dipusingin Buset di comboin Uh ultimate Kagak ada yang masuk semua ini Hati-hati ultimate Wah berhasil dihindarin ya Berhasil dihindarin ke ultimate Ski Sasuke tadi loh Wah apakah ini bakal kalah kah Steam 7 Naruto Pengen awaken dia Pengen awaken dia Pengen awaken ngapain guys Ultimate Masuk semua jurus dikluarin ya Semua jurus dikluarin guys Nah udah nih Dia udah fix menang tinji raya sih Harusnya ya Wah sayang Katsuyu nya gak kena cuy Jaraknya terlalu jauh tadi Wah kena ultimate dong Gaya perbedaan darahnya masih jauh sih guys Hitungannya Hitungannya perbedaannya masih jauh Jadi masih aman Oke dimajuin Nice Ayo Tsunade Matiin langsung aja nih ya Ultimate Wah kalau kena bahaya sih Wah kena guys Ini bisa ke comeback nih Tapi kalau dari liat-liat-liat ya Sasuke belum bisa kabur guys Jadi harusnya darahnya cuma sama doang Wah anjir Daerahnya sama guys Langsung disini Bisa menang nih Tim Tim Apa sih Tsunade harusnya ya Wah dia awaken lagi dong Ngapain anjir awaken Wah mati kah Sasuke nya Cepet banget gerakannya ya Wah mati kah Wah mati guys Sayang banget ya Dan oke dong teman Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video Silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya